musik 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 oke balik lagi sama gue di RISE channel Vellator lengkap dan terupdate apa juga bukan di HSRB saat ini gue lagi ada di BSD tempatnya kita lagi ada di ISBSD dan kita lagi mau masuk ke GIAS nah ini persyaratan protokolnya juga sangat ketat tadi pertama di depan di pintu kita sudah diminta untuk peduli lindungi nah untuk pembelian tiketnya itu sekarang secara online itu ada di aplikasi kalian tinggal download aplikasinya aja dan bisa langsung beli langsung disini berikut jam-jam segala macem jam mau masuk ke jam berapa segala macem itu bisa di aplikasi juga nah kayak gini kita udah beli tiketnya beli tiket itu secara online di aplikasi dan lalu kita langsung dikasih lihat barcode nya ke petugas di kita masuk come on jadi harusnya tahu banyak tentang mobil nih oke langsung kita lihat aja ini di hall 8 ya ada apa aja teman-teman langsung cek aja oke satu boot yang menarik perhatian gue disini ada ada Venom Auto Garage nah ya audio per audio audio an duniawi kalau udah ngomongin Venom gua jadi inget kawan kita Mas Hardy buka tangan dia buka Venom yang ada di Bekasi itu sama dengan Diablo Luxury Carpet 360 ada mobil display nya juga segala macem kalian bisa mampir kesini selanjutnya yang menarik perhatian gue disini ada bootnya dari OLX Autos jujurly aman jujurly aman ya bisa jual bisa jual mobil tukar tambah segala macem di OLX Autos disini juga ada pameran motor motor gede motornya laki banget nih nah ini juga laki sekali ya lanjutnya nih ada truk yang lucu banget ini kayaknya truk pemadam pembakaran lucu banget deh gede banget kayak truk yang nabrak kita kemarin gedenya tapi bukan ini truknya oh tuh kan fire and emergency service ya kayaknya ini masih prototype deh huh keren ini ada mobil mobil ganteng jimni jimni ganteng jimni jimni ganteng dari para ada influencer otomotif ada mas arif muhammad om otomobi om fitra dan ritwan hanif mantap kita lihat di boot selanjutnya ada apa lagi jimni challenge erigo keren bisa tidur kayak diatasnya selanjutnya ketemu truk gede lagi nih pusho dari mitsubishi gila gila bener boy kayaknya yang nabrak gue kemarin limau aduh halus fighter selanjutnya kita mampir ke boot yang diklaim paling besar di Gias 2021 yaitu Hyundai selain Hyundai motor disini juga ada Hyundai electric ini boleh perlihatkan mobil mobil elektriknya halo kak apa nih scan dulu ya iya oke thank you kita langsung lihat aja ini ada Kona electric selanjutnya ada yang baru Nissan Leaf oh ini mobil mobil semua mobil mobil elektrik ada disini nih Nissan Leaf terus selanjutnya disini Toyota CHR yang sudah dibentuk hybrid nice ya selanjutnya ada Nissan Kicks Nissan Kicks Power dan ada Outlander PHEV bacanya gimana tuh bingung gue juga mobil mobil yang ada dibuat ini sudah dipastikan sudah elektrik jadi tidak menggunakan bahan bakar nah buat teman-teman yang berminat meminang mobil elektrik bisa langsung aja coba lihat ke boot kesini ada apa saja bisa langsung aja jujur sih kalau gue secara pribadi gue masih kurang begitu tertarik dengan mobil istri tapi bukan berarti gak mau beli mungkin satu saat makasih kak mungkin satu saat akan beli selanjutnya nih kita akan mampir ke bootnya Hyundai kita akan lihat ada apa saja di boot Hyundai ini pasti kok kayaknya ada permainan seru disitu ya permainan apa itu rupanya nanti akan kita coba Hyundai sangat luas sekali nah disini ada yang baru ini ada Hyundai kereta oke Hyundai kereta kayaknya ini bakal jadi mobil yang kacang juga nih bakal laris manis juga ini kita lihat velgarknya ring 17 tapi kalau menurut gue saya pribadi nih kayaknya kalau kita pasangin di ring 18 masih cakep nih ring 18 kita kasih ini ini SUV ya bagus juga nih nah disini juga ada Hyundai kereta dan konon disini bisa tempat untuk mendesain keretanya sendiri mau seperti apa ya disini bisa teman-teman lihat ini gue build my own kereta jadi bener-bener bisa milih sendiri tuh lampunya kayak gimana DRL nya gimana eksteriornya kayak gimana ini gokil banget sih setirnya seperti apa lampu sunroof apa enggaknya outdoor indoor ini gokil banget sih kayaknya kita harus coba nih nah ini kurang lebih tampilan dalamnya namun konon ini bisa dimodifikasi juga maksudnya sebelum membeli itu kita juga bisa kayak ini mau dirubah seperti apa dirubah seperti apa juga bisa oke sayang ya rem tangannya sudah elektrik selanjutnya di Hyundai ini ada Hyundai Staria ya ya kompetitornya alphard ya terlihat cukup ramai sekali orang yang mau melihat kesana kita jaga jarak aja sayang sekali velg nya menurut kita kayaknya kurang pas kurang kokoh sepertinya ini di ring 18 kita bisa ganti dengan model yang lebih terupdate sih ini ini agak-agak patah-patah gini gimana ya kayak kurang ya tapi itu oke lah nanti coba kalau misalnya udah ada keluar kita akan coba modif velg nya yang bagus nah ini ada robot dari Hyundai kok gue takut ya berasa dikejar anjing beneran ini suhu banget suhu banget hahaha 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 dia mundur kiren maju doang bisa mundur juga dia boy oh ada sensornya oh red oh red wits aja iya 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 bisa loncat nggak 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 bisa oh nggak bisa ya oh dia mau baca sensor ya jadi kalau ada sensor dia mundur ini kalau dimajuinya mundur lagi nggak ada tangan mundur nggak mau mundur dia lucu banget hahaha eh takut 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 pulang pulang hehehe hehehe don't speak i don't wanna hear those eyes don't say fun shape car yang menurut gua gokil velgnya modelnya gua akuin oke lah keren ya walaupun tampilannya kayak standar tapi bagus ini buh tapi nggak ada spionnya nih nintam di tilang bolisingnya nih nggak ada spionnya nih buh model velgnya tetep dop ya tuton tetep nih idaman bapak bapak oke sekarang kita akan mampir ke bootnya Mitsubishi boot Mitsubishi juga gede juga ada apa aja di dalam kita lihat bersama-sama oke pas mampir ke boot Mitsubishi yang pertama kali menggoda hati menggoda mata untuk melihat itu ada dari expander new expander ya wah kita akan lihat secara nyata nah seperti apa mobilnya wuh bodinya keren dinamis banget lampunya juga udah top Mitsubishi velgnya pake ring berapa ini ring 17 ya he kalau sama kita sih udah pasti nih kita akan ganti ring 18 ini size skirtnya bagus loh bentuknya gua akuin size skirtnya bagus velgnya aja nih kalau misalnya kita yang pake ini udah pasti kita ganti minimal ring 18 nih velgnya nih cakep ya selanjutnya expander cross new expander cross ya dapet sentuhan juga di headlamp foglampnya hapusin dari situ nah cuman velgnya gak di update nih velgnya masih sama seperti sebelumnya ya ya ini sih udah pasti kita ganti boy ring 17 ini yah kita pake ring 18 mantep ini ya kan gagah gitu loh sebelah sana kayaknya lebih kosong ya gua suka sih tulisan ini dia keren banget hahaha dalamnya ya oke ini tombol ternyata ya kirain full touch electric kursinya masih standar oke karena harga dari expander ini sendiri pun juga mencengangkan ketika kemarin dia buka open price nya berapa pas gua liat wow harga expander sebegitu ya gak nyampe 300 juta udah bisa pake expander keren deh seharga honda city ya udah lanjut ya tapi gua pengen liat pajero dulu deh karena kalo mitsubishi biasanya gua cuman melihat bukan hanya melihat sih gua suka 2 unit itu new pajero sama new expander nah ini ada kebetulan belakang kita langsung aja kita lihat boy yes ini dia new pajero sport pertama biasa kita liat dulu velg nya ring 18 noda AT dari download nah untuk pertama kita liat dulu velg nya ring 18 seperti biasa pasti velg nya warnanya 2 tone yaa lumayan lah ya model nya juga lumayan sih menurut gua tapi ya kayaknya bisa kita bikin lebih keren sih tuh gagal sih depannya sih cuman ya hampir depannya hampir sama kayak expander cross ya hampir sama-sama beda-beda tipis nih tapi pasti kan yang selain dari lampu banyak juga pasti suspensinya juga pasti berbeda dengan expander cross nih jadi ya gak bisa halo mbak wih kakaknya cantik kita coba buka bagian dalamnya ya temen-temen waduh kok pintunya rada enteng ya oke stirnya udah oke banget nah head unit nya sih kayaknya ada perubahan di head unit nya lebih bagus bisa gua paling suka kalo ada cup holder disini nih enak dan kursi nya juga sudah elektrik tentunya tentu dong vajero sport oke pintunya rada enteng ya selanjutnya selanjutnya new tritone nah aduh pelg nya bosku perlu diotak hati kalo kata mas wahid mobil bosok gak mungkin lah ini mobil baru masa mobil bosok cakep ya tapi sayang pelg nya pelg nya perlu diganti sih biasa lah namanya juga kang pelg ya kalo mobilnya pertama kali pasti yang dilihat adalah velg nya oke ini new tritone ya kebetulan gua jujur aja nih semenjak ada Ford itu gua juga jadi lebih suka pake mobil double cabin lebih enak oke nanti kita cek lagi Kia yang sepertinya baru berganti logo nah langsung aja kita masuk ke dalam oh jalan masuknya agak puter juga bos gak apa-apa oke kita langsung masuk ke dalam bus Kia ya halo halo mas oret oke langsung aja kita sudah di depan sudah langsung dikasih menunjukkan ini ada Kia Sonnet mobil yang dimana ini cukup bisa menjadi wiselis ya seperti biasa kita lihat dulu velg nya ring 16 ini velg nya standar puton ya kalau ini kita pasti sudah harus ganti minimal ganti velg nya sih oke kita coba intip lihat bagian dalamnya ini sudah aluminium yuk ini dia jok nya masih standar but it's okay gak apa-apa karena jok elektrik itu belum tentu nyaman juga ya cuma disini keren nih bagus nih apa namanya ukiran ukiran motifnya bagus nah coba kita masuk aja setirnya juga sudah sangat mewah sekali hehehe gak nyanga ya dari sini ada head unit nya sudah ada syncron dengan bluetooth radio dan lain segala macem ini menurut saya mewah sih oke kita lanjut datang lainnya Kia self-tock dan sudah ada sunroof nya wah disini ada untuk mengoperasikan sunroof nya disini oke keren banget nah kursi nya sudah electric seat sudah akan 10 seat yang di belakang oh enggak belakang 3 tapi bisa di bunyi captain seat tengahnya bisa ditutup nah cuma ini yang paling asik dan buatnya temen-temen bisa lihat hitam panjang ini aku ya di head unit sampai ke bagian dalam speedometer segala macem wah ini gokil sih kia grand carnival install do guidin lalu abel sal comme co1 selanjutnya ini ada cell problems selaki berbeda tapi nih ya ya konon katanya ini edisi khusus ya ini apa pak gt-line ya gt-line Grand Turismo gt-nya apa Grand Turismo lainnya berarti bisa dibilang ini yang sudah dimodifikasi tipe tertinggi ya baru dari sel top Oke bener teman-teman ternyata ini adalah Kia dengan noko barunya gt-line Kia Seltos gt-line gue mau coba masuk ke dalam bagian ke dalam sih nanti tapi ada orang nanti kita ganti dulu yang pasti gua ngetah sayang banget sih tetep aja file-nya biasanya sudah dirubah tapi kayak nggak kelihatan berubah gitu uh lampunya dimodifikasi lebih cami lebih elegan joknya dengan motifnya masih sama seperti yang versi sebelumnya cuman kayaknya ada perubahan di bagian depan oke tiba-tiba keluar boot menemukan satu mobil yang luar biasa mobil yang keren sekali mobil yang langka dengan velg yang hanya ada satu di dunia ini yes FE 01 dari HS1 dari keren wuhh parkir jadi Maria jadi kalau kita hitung itu mobil Mas Lidra udah ada dua biji nih di pameran ini nih tadi ada Zimni terus ada si Miata juga nih manis ya Miata nya file-nya the only one hanya ada satu di dunia ha FN01 dari Pfizer-4 Oke kita lanjut lagi ke boot selanjutnya eh ini bukannya nemenin malah mana-mana dia jalan-jalan cari cowok Astagfirullahaladzim eh orang tuh pameran cari mobil dia malah cari cowok oke selanjutnya disini ada boot dari lumar ya lumar ini merupakan kaca film tuh 20 50 macem-macem disini sesuai dengan kebutuhan ya Halo Kak nah ini yang berapa persen 80 ya wah 80% itu gua aja bisa sampai ngaca tuh kan nah lagi ada promo-promo juga tentunya nih langsung aja cek ke Instagramnya terima kasih ya